Bank BRI telat rilis laporan keuangan? Sekedar informasi, deadline perusahaan terbuka rilis laporan keuangan tengah tahun atau kuartal 2 adalah di akhir bulan Juli. Sedangkan kalau kita lihat, Bank BRI ini ternyata justru baru merilis laporan keuangan kuartal 2-nya di tanggal 30 Agustus kemarin. Terlambatkah? Seperti apa kinerja keuangannya di update yang kuartal 2 ini? Yuk tonton video ini terus sampai selesai. Halo, dan selamat datang kembali di channel saya, Jonathan Tambrin. Buat teman-teman yang baru pertama kalian nonton, di channel ini saya sharing hal-hal seputar saham dari sudut pandang fundamental. Ada analisa saham, ada mesi investasi, dan ada update beta terkini. Jadi buat teman-teman investor, boleh banget nih. Diklik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan update-update video berikutnya. Bank BRI ini jadi bank yang paling terakhir merilis laporan keuangan kuartal 2-nya dibandingkan dengan bank besar lainnya. Seperti contohnya Bank BCA, Bank Mandiri, atau Bank BNI. Nah, berdasarkan informasi yang ada, ternyata keterlambatan perilisan laporan keuangan ini dikarenakan adanya limited review. Dari kantor angkutan publik terkait adanya rencana corporate action. Nah, sesuai regulasi, apabila perusahaan melakukan limited review, maka deadline rilis laporan keuangan paling lambat boleh diperpanjang tambahan lagi nih, hingga maksimal 1 bulan ke depan. Jadi secara aturan, batas terakhir rilis laporan keuangan BRI ini di tahun 2023 adalah tanggal 31 Agustus tahun 2023, alias nggak terlambat. Apalagi dengan adanya rencana aksi korporasi, biasanya punya dampak positif nih buat harga saham ke depannya. Bahkan infonya nantinya nggak cuma ada satu, tapi bahkan ada beberapa aksi korporasi lainnya. Nah, lantas apakah sentimen positif aksi korporasi ini didukung juga nih sama kinerja keuangannya di tahun 2023 ini? Yuk langsung aja kita bedah. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan banyak rencana aksi korporasi. Saham BBRI makin menarik buat dikoreksi. Analisa fundamental dan valuasi update yang kuartal 2 tahun 2023. Nah, seperti biasa kita bahas dulu ya, sekilas profil perusahaan yang mau kita bahas di video kali ini. Nah, PT-nya adalah PT Bank Rakyat Indonesia TBK. Kodesan dari BBRI dan ini merupakan logo perusahaan mereka. Nah, kalau kita mau lihat dari sejarah didikannya, ternyata BBRI ini tergolong udah cukup lama banget nih. Yaitu didirikan sejak tahun 1895. Atau dalam artian sudah 128 tahun nih beroperasional di Indonesia. Bahkan sudah lahir sebelum kemerdekaan Indonesia ya. Nah, kalau kita mau lihat dari tahun IPO-nya sendiri, ternyata IPO-nya di tahun 2023 nih. Atau kurang lebih baru 20-an tahun, kita bisa transaksikan sahamnya di bursa kita. Lanjut, per video ini dibuat, di tanggal 3 September, kepemilikan masyarakat saham BBRI ada di angka 46,3% nih. Nah, angka 46,3% ini tergolong oke ya, cukup banyak, tapi nggak lebih dari 50%. Jadi pemegang saham pengendali masih bisa leluasan nih, mengambil keputusan buat si BBRI ini. Lanjut, dari sisi market cap, per video dibuat ada di angka 836 triliun rupiah. Ini sangat besar sekali ya. Jadi memang saham BBRI ini tergolong saham yang blue chip. Jadi bukan saham second liner, bukan saham gorengan. Tergolong saham yang blue chip. Lanjut, kalau kita coba bedah laporan keuangannya, ternyata BBRI ini membagi ke beberapa segmentasi revenue mereka nih. Yang pertama ada segmentasi mikro yang menyumbang 43,5% dari total revenue perusahaan. Lalu kemudian segmennya kedua terbesar ada segmen retail yang menyumbang 24,9%. Kemudian ada juga segmen korporasi 4,7% dan entitas anak yang menyumbang 17% dari total revenue perusahaan. Sisanya lainnya yang menyumbang 10,9%. Jadi memang, meskipun sama-sama perbankan seperti BBRI, Mandiri, BCA, BNI, tapi memang punya segmentasi yang beda-beda nih. Khususnya untuk BRI, dia fokus di dua yang utama ini, yaitu segmen mikro yang menyumbang 43,5% dan retail 24,9% yang ditotal sudah lebih dari 50% total revenue perusahaan. Kemudian fakta menarik terkait dengan dividen, BBRI ini ternyata rutin bagi dividennya dengan yield di kisaran 2-4% setiap tahunnya. Nah, seperti yang kita tahu juga, bank BRI ini kan merupakan bank besar yang ada di Indonesia yang merupakan BCA versi BUMN-nya. Nah, kalau kita lihat dari pergerakan harga sahamnya selama dari IPO itu di tahun 2000-an, ternyata harga saham BRI ini juga konsisten naik terus ya. Perbankan kita memang sangat menarik di Indonesia ini karena kinerjanya memang tergolong yang paling atas dibandingkan dengan sektor-sektor lainnya. Nah, jadi bayangkan, kalau kita sudah pegang saham BRI ini sejak kurang lebih di IPO-nya ya, di sini tahun 2005 contohnya, di harga 286 kurang lebih sudah beggar sampai 20-an kali lipat ya, sehingga per video dibuat di angka 5.500-an rupiah per lembar sahamnya. Nah, dengan kondisi harga sahamnya sudah mau all-time hike lagi, apakah saham BRI ini punya potensi penguatan lagi ya, seperti dengan trend-trend sebelumnya yang selalu menembus harga all-time hike-nya? Nah, buat tahu jawaban itu, tentunya jadi PR buat investor ya. Buat mulik, apakah kinerja keuangannya selalu konsisten naik sehingga harga sahamnya pun punya potensi buat terapresiasi kembali? Nah, gimana dengan update kinerjanya yang di kuartal 2 tahun 2023 ini? Nanti kita akan coba lihat ya. Sedikit-sedikit nanti juga kita akan coba bandingkan dengan bank kompetitornya, yaitu bank BCA, kira-kira lebih better mana dengan bank BRI ini. Oke, sekarang kita bakal coba bedah kondisi fundamental dan valuasi saham BBRI, update yang kuartal 2 tahun 2023. Nah, buat analisanya, saya akan gunakan file RDFE ya. Buat teman-teman yang belum tahu, RDFE merupakan sikatan dari Rekab Data Fundamental Emiten. File ini merupakan file Excel yang saya buat sendiri untuk memudahkan saya menganalisa saham tentunya. Berisi rekab data fundamental ini, semua emiten termasuk saham IPO dalam waktu 5 tahun terakhir. Seperti contohnya ada data profitabilitas, ada revenue, ada gross profit, ada operating profit, dan net profit. Ada juga data naraca seperti aset, liabilitas, dan ekuitas. Dan juga data arus kas, from operation, investment, dan financing. Beserta rasio-rasio keuangan penting lainnya buat memudahkan kita menganalisa fundamental sahamnya. Oh iya, just info, buat teman-teman yang tertarik, khusus di bulan September ini, akan ada bonus spesial nih. Detilin nanti bisa cek di belakang, sekarang kita mau pakai dulu buat menganalisa saham BBRI. Nah, buat mulai nganalisanya, kita tinggal pindah aja ke sheet yang grafik historis di bawah sini. Nah, kita tinggal ganti aja kode saham yang mau dianalisa, saat ini kita mau nganalisa saham BBRI. Nah, setelah dia yang termahal langsung muncul ya, semua data fundamental penting dalam waktu 5 tahun terakhir. Dan di tahun 2023-nya ini juga sudah disetahunkan ya, dan semuanya sudah dalam miliar rupiah. Jadi kita gampang kalau kita mau compare dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya. Nah, kita coba lihat dari sisi yang revenue dulu, kalau kita perhatikan dengan growth dari tahun 2022 ke tahun 2023, punya potensi penguatannya sebesar 12% nih. Dan menariknya, kalau kita lihat semakin ke bawah ini, ternyata persentase growth-nya itu semakin tinggi. Apalagi untuk net profit di sini, itu mencapai 15% dibandingkan dengan tahun 2022. Nah, angka growth 15% ini merupakan angka potensi ya. Kenapa? Karena data tahun 2023 yang kita punya itu kan terakhir adalah update yang kuartal 2. Karena metodenya disetahunkan, maka kinerja di update kuartal 2 ini dikalikan 2, dengan asumsi kalau kinerja di kuartal 3 dan kuartal 4 kurang lebih mirip sama kuartal 1 sama kuartal 2. Jadi kalau kinerja BBRI ini on track, maka di akhir tahun atau di kuartal 4 tahun 2023 nanti, punya potensi untuk mendapatkan net profit sebesar 58,8 triliun rupiah, atau naik 15%. Nah, angka growth net profit sebesar 15% ini buat saham yang sudah mature ya, seperti BBRI, merupakan hal yang sangat bagus nih. Karena totalnya sudah bruci, market capnya gede, tapi kinerja keuangannya bisa growth double digit. Di sini angkanya sudah 15%. Jadi dari sisi profitabilitas, untuk BBRI masih nggak ada masalah ya, masih on track sejauh ini. Nah, lanjut bagaimana dengan kondisi neraca perusahaan? Nah, buat neraca, seperti yang kita tahu, ada 3 komponen ya. Ada aset, liabilitas, dan ekuitas. Nah, di sini kalau kita lihat dari sisi aset perusahaan, ternyata di tahun 2023, update kuartal 2 ada penurunan ya, dibandingkan dengan tahun 2022-nya, sebesar 3%. Sedangkan untuk hutangnya juga ada penurunan sebesar 4%, dan modalnya juga ada penurunan sebesar 2%. Nah, karena BBRI ini merupakan perusahaan perbankan, maka hutang yang berkurang itu nggak selalu menunjukkan hal yang bagus ya. Kenapa? Karena dana nasabah yang masuk ke bank BRI ini dicatat sebagai hutang. Jadi kalau angkanya negatif, itu malah berpotensi adanya nasabah yang mulai nggak percaya lagi atau keluar dari bank BRI ini. Tapi di sini kita bisa lihat ya, secara trend dalam 5 tahun terakhir, sebenarnya untuk liabilitas itu konsisten sebenarnya bertambah ya. Cuma memang di tahun 2023 ini ada penurunan sedikit, yaitu sebesar minus 4%. Jadi overall dari sisi neraca masih bagus ya buat bank BRI, cuman memang perlu diperhatikan nih dari sisi liabilitasnya kenapa angkanya ada negatif sedikit di tahun 2023 ini. Lanjut ke bagian arus kas, ada 3 komponen juga, ada operation, investment, dan financing. Nah, kita lihat dari sisi yang arus kas operation dulu ya, yang warna biru. Di sini kita bisa lihat dalam waktu 5 tahun terakhir, angkanya dominan positif ya. Sedangkan khusus di tahun 2023 update kuartal 2 ini, entah kenapa angka operasinya negatif. Nah, buat arus kas operation, kita sebenarnya harapannya angkanya positif ya. Kenapa? Karena kalau angkanya positif, itu artinya duit lebih banyak masuk nih, dibandingkan yang keluar di tahun tersebut. Sebagai pemilik bisnis, tentunya kita pengen duit lebih banyak masuk ke perusahaan kita. Jadi untuk arus kas operation, tergolong hampir ideal ya. Sayang sekali di tahun 2023 ini angkanya negatif, sebesar 55,7 triliun rupiah. Lanjut untuk arus kas from investment, kita bisa lihat selama 5 tahun terakhir, angkanya sebenarnya dominan negatif ya. Cuman di 2 tahun terakhir ini angkanya positif sendiri nih. Nah, buat yang investment, kita harapannya angkanya sebenarnya negatif. Kenapa? Karena kalau negatif, berarti artinya ada duit yang keluar buat aktivitas investasi nih. Jadi untuk bagian arus kas investment, BBR ini tergolong juga kurang ideal ya, selama 2 tahun terakhir ini. Nah, lanjut ke bagian arus kas yang terakhir, yaitu bagian financing, kita bisa lihat selama 5 tahun terakhir, angkanya dominan negatif ya, kecuali tahun 2021. Nah, untuk yang financing ini, kita harapannya angkanya negatif. Kenapa? Karena kalau angkanya negatif, berarti biasanya ada aktivitas pembayaran hutang, atau pembagian dividen di tahun tersebut. Nah, sayang di tahun 2021 ini, angkanya ada positif ya, ini kemungkinan ada hutang yang diambil oleh bank di tahun 2021. Sedangkan yang lainnya sudah bagus ya, angkanya negatif semua. Oke, jadi sekilas untuk profitabilitas terpulang bagus ya. Untuk neraca perlu diwaspadai, karena di tahun 2023 ada mulai terlihat penurunan. Dan untuk arus kasnya sebenarnya masih tergolong kurang ideal ya. Nah, nanti sedikit-sedikit di belakang, kita akan coba bandingkan sama BCA ya, grafiknya lebih menarik yang mana. Nah, lanjut kita akan coba lihat rasio-rasio keuangan perusahaan ya. Yang pertama ada profitability margin, ada growth profit margin, operating profit margin, dan net profit margin. Di sini kita bisa lihat, selama 5 tahun terakhir, grafiknya juga lumayan bagus ya. Trendnya mulai meningkat, dari yang pernah terendahnya di angka 22 dan 15% ya, buat operating dan net profit marginnya. Di tahun 2023 sudah ada pemulihan nih, bahkan naiknya juga cukup signifikan. Operating profitnya mencapai 41% dan net profit marginnya mencapai 33%. Nah, kalau kita perhatikan juga, dari sisi growth profit margin, di sini angkanya 1% terus ya. Nah, kenapa nih? Kok angkanya bisa 100% terus buat margin laba kotornya? Nah, kalau kita pelajari lebih jauh ya, untuk sektor keuangan seperti contohnya perbankan ini, mereka akan dapat keuntungan dari bunga ya, jadi bukan jualan barang. Nah, karena laba kotor itu merupakan revenue dikurang sama bahan baku, sedangkan perbankan nggak punya bahan baku ya karena jasa, maka otomatis angka revenue-nya sama dengan angka gross profitnya. Maka itulah alasan kenapa angkanya jadi 100% ya untuk gross profit marginnya, karena nggak punya COGS atau beban bahan baku. Oke, dari sisi profitability margin nggak ada masalah ya, dan bahkan cenderung bagus karena angkanya 33%. Nah, kita coba lanjut. Bagaimana dengan kondisi ROE perusahaan? Nah, sini kita bisa lihat kinerja selama 5 tahun terakhir. Untuk tahun 2020, seperti yang kita tahu ada pandemi COVID ya, ROE-nya sempat drop sampai tinggal 9%, tapi ke depannya itu trennya tetap konsisten positif ya, sampai di tahun 2023 terakhir, ini kondisinya sudah lebih baik nih dibandingkan tahun 2019 lalu. Nah, di sini angkanya mencapai 20% ya, jadi ini ibaratnya dengan modal 100 juta, bisa mendapatkan hasilan sebesar 20 juta ya selama setahun. Dan ini bagus banget, karena jarang-jarang perusahaan bisa mencatatkan ROE sebesar 20% ke atas. Apalagi BBRI ini, tadanya udah saham blue chip ya. Nah, lanjut bagaimana kondisi rasio hutang terhadap modal, atau rasio debt to equity ratio ya, rasio DER. Di sini kita bisa lihat selama 5 tahun terakhir, kinerjanya ternyata menaik turun nih. Sepat mencapai tetinginya di 6, kemudian turun ke 4, dan sekarang posisinya di 5,13. Nah, buat saham perbankan, sebenarnya untuk rasio DER ini akan lebih bagus kalau angkanya semakin tinggi ya. Apalagi semakin tingginya angka DER ini, itu dikarenakan banyaknya nasabah yang makin percaya dengan bank BRI. Jadi bukan gara-gara hutang, tapi karena banyaknya uang nasabah. Itu bakal lebih bagus lagi. Nah, cuman kalau kita lihat grafiknya ya, selama 5 tahun terakhir, rasio DER perusahaan itu tergolong cukup stagnan ya, dikisaran 5-an aja. Bahkan di atas yang terakhir ini, angka rasio DER-nya masih belum lebih tinggi dibandingkan yang tahun 2019 lalu. Nah, kita lanjut lagi ya, ke bagian informasi pembagian dividen. Nah, sepertinya saya jelaskan di awal, kalau memang BBR ini tergolong yang rutin bagi dividen ya, setiapnya dalam 5 tahun terakhir, kalau menurut data ini. Dan kalau kita lihat, dari sisi nominal juga masih konsisten naik ya, kecuali tahun 2020 karena ada pandemi. Jadi perusahaan ini bisa kita simulkan memang masih berkembang nih, dari sisi laba perusahaan naik terus. Nah, kalau kita mau lihat dari persentase dividen yieldnya, sama 5 tahun terakhir itu cukup naik turun, tapi kurang lebih dikisaran 2-4 persenan ya, hampir 5 persen. Ya, meskipun nggak bisa dibilang bombastis, tapi lumayan lah daripada nggak ada sama sekali. Kurang lebih yieldnya di sini bisa dikatakan hampir sama-sama deposito ya. Oke, jadi kita udah lihat ya, kinerja keuangan BBRi di update yang kuartal 2 ini. Sekarang kita akan coba lihat dari sisi valuasinya, apakah harga saham saat ini itu tergolong semakin murah, semakin mahal, atau wajar, atau biasa aja. Nah, kita lihat dari rasio valuasi yang pertama ya, yaitu PBV. Nah, menurut rasio PBV, selama 5 tahun terakhir grafiknya angkanya semakin tinggi nih. Yang berarti harga saham BBRi ini semakin mahal ya, menurut rasio PBV. Nah, kalau kita lihat di sini, angka dalam 5 tahun terakhir secara rata-rata, itu PBV-nya di 2,53 ya. Sekarang posisinya di 2,83, jadi sedikit agak lebih tinggi nih, dibandingkan rata-rata biasanya. Jadi untuk harga saham BBRi, saat ini tergolong sedikit overvalue, atau kemahalan. Nah, bagaimana dengan rasio selanjutnya, rasio kedua, yaitu PI Ratio, Price to Earning Ratio. Nah, selama 5 tahun terakhir, ternyata grafiknya semakin lama semakin turun ya. Bahkan angka terakhir di 14,22 lebih rendah dibandingkan angka sebelum pandemi, yang di 15,63. Untuk averagenya sendiri, dalam 5 tahun terakhir ada di angka 18,3 nih. Jadi posisi saat ini, ada di bawah average 5 tahunannya. Nah, dengan angka ini, kita bisa sedikit ambil kesimpulan ya. Kalau kinerja keuangannya, dibandingkan dengan harga sahamnya, tergolong undervalue. Nah, tadi secara PVV bilangnya sedikit kemahalan ya, tapi secara PI Ratio tergolong sedikit undervalue. Lebih percaya yang mana? Nah, buat saya pribadi, karena bank BR ini merupakan perusahaan yang bisa mencetak keuntungan secara konsisten ya, growth-nya dari tahun ke tahun, maka menurut saya akan lebih cocok kita percaya menggunakan rasio PI Ratio ini nih. Karena kita juga bisa berespektasikan di tahun-tahun berikutnya, kinerja keuangannya juga masih meningkat lagi. Oke, jadi kesimpulan singkatnya, untuk harga saham saat ini, juga masih tergolong cukup menarik ya, menurut rasio PI Ratio. Nah, oke, sesuai dengan janji saya di awal tadi, kita akan coba sedikit-sedikit komparasikan dengan bank BCA ya. Kira-kira kinerja bank BRI ini dibandingkan dengan BCA di tahun 2023 lebih bagus atau lebih menarik yang mana? Nah, buat mulai compare-nya, kita tinggal pindah aja ke sheet yang komparasi di bawah sini ya. Nah, sini kita bisa tinggal ganti aja kode sahamnya, BBRI, dan kita mau bandingkan dengan saham BBCA ya. Kita ketik BBCA. Nah, setelah di-enter, kita bisa sekilas lihat ya, warna hijaunya itu jauh lebih banyak BBCA nih, dibandingkan dengan BBRI. Nah, kalau kita coba lihat dari sisi revenue ya, untuk growth-nya, BBRI tadi kan 12%, tapi ternyata BBCA itu bisa mencatat 18%. Dari sisi net profit-nya, tadi BBRI bisa 15%, tapi ternyata BBCA di sini 19% ya, dibandingkan dengan kinerja tahun sebelumnya. Dari sisi aset juga BBCA nambah ya, untuk hutangnya di situ juga nambah, untuk BBCA, dan modalnya di sini BBCA juga masih nambah dibandingkan BBRI yang tadi kurang semua ya angkanya. Nah, dari sisi margin juga masih menarik BCA ya, tadi BBRI di 33%, BBCA ternyata di 57%. Untuk ROE-nya tadi meskipun BBRI cukup tinggi ya, di 20%, ternyata BBCA lebih tinggi lagi nih, yaitu di 22%. Nah, untuk rasio valuasi PBV memang lebih mahal BBCA ya, di angka 5, BBRI hanya di 2,8, tapi menurut saya cukup wajar, karena BBCA ini track record-nya tergolong lebih bagus lah, dibanding BBRI ya secara keseluruhan. Jadi saham bagus, memang biasanya dihargai mahal. Dari sisi rasio valuasi PI, rasio juga ya jauh lebih mahal BBCA, hampir 2 kali lipatnya dari BBRI. Nah, kalau kita mau coba bandingkan lihat grafiknya ya, kinerja 5 tahunnya sekilas ya, grafik historis disini, kita balik untuk BBCA, kita ketik aja BBCA disini. Nah, ternyata disini benar ya, angkanya lebih tinggi dibandingkan dengan BBRI secara kinerjanya. Untuk neraca, juga dari sisi hutang masih bertambah ya, buat BBCA bagus, dan ekuitasnya masih juga bertambah, meskipun 2%, dibandingkan BBRI yang tadi negatif angkanya. Nah, untuk arus kasnya, untuk BBCA tergolong juga sangat ideal ya, untuk operasinya positif terus, investment-nya dan financing-nya negatif terus. Jadi, bank BBCA ini merupakan contoh yang sangat ideal ya, sebuah saham perusahaan bagus itu seharusnya seperti apa. Oke, tentunya seperti biasa, saya disclaimer dulu ya, tujuan dari pembuatan video ini, bukan untuk memberikan rekomendasi beli atau jual suatu saham. Jadi, ini pure saya hanya men-sharingkan, hal-hal yang saya temukan menarik, bagus kalau teman-teman mendapat insight, tapi buat beli atau jual suatu saham, teman-teman tetap harus mengerjain PR-nya sendiri ya, atau do you on research. Oke, jadi itulah sharing analisa fundamental dan valuasi saham BBRI Vetsy saya. Buat teman-teman yang tertarik sama file Excel RDFE-nya, ada kabar baik buat kalian nih, di bulan September tahun 2023 ini. Jadi akhirnya, di bulan ini, saya akan menikah setelah persiapan selama satu tahun terakhir. Nah, sebelumnya, saya mau ucapin terima kasih dulu nih, ke semua teman-teman yang udah support di channel ini. So, di bulan kebahagiaan ini, saya ingin bagi-bagi bonus spesial file RDFE ke teman-teman nih, yang udah subscribe dan follow saya. Nah, buat lebih detailnya, boleh langsung cek kolom deskripsi di bawah ya. Kalau mau minta free sample-nya dulu juga boleh, tinggal DM aja, atau email saya, panggil aja, Bang Mas Bro Bebas ya. Mau minta file sample RDFE-nya dong. Nanti bakal dibantu sama tim saya buat file sample-nya. Info lebih lengkapnya lagi, langsung aja cek kolom deskripsi di bawah ya. Nah, gimana nih teman-teman setelah dengar analisa tadi, seberapa setuju dengan analisa saya yang tadi? Atau ada yang punya pendapat lain? Tuliskan pendapat dan komentar teman-teman di kolom komentar di bawah ya, biar bisa kita diskusiin lebih lanjut lagi. Suka video seperti ini? Jangan lupa di-like dan bagikan ke teman-teman investor lainnya ya, supaya makin jago analisa sahamnya. Sampai jumpa di video berikutnya.